selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya jadi tidak berlama-lama lagi check it out komposisi dari tiap 5 mili atau 1 sendok takar mengandung parastamol 120 miligram gliseril buakolat 50 miligram dan CTM 1 miligram serta ada tambahan lagi etanol 7,5% itulah kandungan daripada pekdim kuk sirup ini jadi fungsi daripada obat ini yaitu kandungan obat pekdim kuk ini yaitu setiap 5 mili pekdim kuk sirup ini mengandung parastamol atau yang disebut juga acetaminopene adalah jat aktif yang memiliki aktivitas sebagai penurun demam atau antipretik dan berda nyeri dan analgesik yang bisa diperoleh tanpa resep dokter dan juga mengandung klorpeniramin maleat atau yang disingkat dengan CTM adalah jat aktif yang digunakan untuk mengobati gejala alergi seperti rinitis dan urtikarya termasuk dalam golongan antihistamin generasi pertama yang memiliki efek sedatif rendah dan selanjutnya lagi ada gua penisin atau gliseril gua kolat GG adalah ekspektorat yaitu obat yang bekerja dengan cara meningkatkan volume dan mengurangi viskositas mukus dari trachea dan kronkus sehingga dahak mudah dikeluarkan dari saluran pernapasan lewat mekanisme batuk fungsinya ya dari obat ini dan indikasinya yaitu sirup pektin ini adalah sirup yang merupakan obat untuk meringankan gejala seperti flu demam sakit kepala hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai tentunya batuk jadi dosisnya yaitu 2-6 tahun yaitu 1 sendok takar atau 5 mili sebanyak 3 kali dalam sehari dan usia 6-12 tahun itu 2 sendok takar atau 10 mililiter sebanyak 3 kali dalam sehari jadi efek samping obat ini yaitu mulut kering dan mengantuk obat ini bisa teman-teman tebus di apotik tanpa menggunakan resep dokter tapi tetap ikuti anjuran pakai yang tertera dan sebelum menggunakan obat ini terlebih dahulu dikocok ya bagi jika teman-teman punya anak yang lagi demam atau batuk batuk tentunya ya banyak-banyaklah minum air putih itu saja infonya bagi yang mengalami sakit saya doakan cepat sembuh jika ingin bertanya silahkan komen di bawah dan jika pernah juga mengkonsumsi obat ini silahkan komen di bawah bagaimana reaksinya terhadap anak yang lagi demam atau batuk terima kasih atas perhatiannya thank you for watching wassalam selamat menikmati terima kasih sub indo by broth3rmax